Jadi ketika beliau Daniel Mananta mengatakan Nebu Kandesar masuk ke ruang Maha Kudus Itu bohong Itu dusta Ya Itu dusta Gak ada luar ruang Maha Kudus di Babel Nah coba kalau kita lanjutkan Bapak Ibu ya Tadi saya sudah cari kata ruang Maha Kudus gak ada loh Coba ya saya pelan-pelan Kalau kita baca semua banyak banget ya Bapak Ibu yang mau gabung silahkan ya Kalau enggak ya saya tutup Oke coba kita lihat pelan-pelan Saya tidak baca tapi Kita lihat ada gak kata ruang Maha Kudus Kita coba lihat satu perikop Ada gak kata ruang Maha Kudus disini Nah saya tadi sudah mengatakan kepada Bapak Ibu Yang dia omongkan itu kisahnya tiga Kisah tiga orang Yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego Ya Nebu Kandesar Cerita singkatnya gini Bapak Ibu Orang-orang di kerajaan Yehuda Itu mereka ditawan ke Babel Atau sering juga disebut Babilonia Bapak Ibu ya Saya takut nanti ada yang memplesetin Babel itu Bangka Belitung lagi Tadi ada komen disitu ya Babilonia sering kali dikatakan ya Oke Nah Ketika orang-orang dari kerajaan Yehuda ini ditawan Akhirnya Bapak Ibu Raja Nebu Kandesar Ya memang kan di Babel ini Di Babilonia ini kan mereka penyembah Dewa Dewi kan Jadi Raja Nebu Kandesar ini Bisa dikatakan tanda petik ya Dia mendirikan patung berhala di Apa namanya Di Babel itu Bisa dikatakan sebagai tanda petik ucapan syukur Karena dia bisa menaklukkan kerajaan Yehuda Ya Gitu Nah Sehingga Bapak Ibu Saudara Saudariku Orang-orang Israel yang ada disitu pun Dipaksa supaya menyembah Patung buatan Nebu Kandesar itu Dan dikatakan disini Bapak Ibu Nebu Kandesar memanggil ya Para bupati Para Ya Lurah Dan semacamnya ya Pokoknya yang ada di bawahnya Dia panggil semua Tujuannya apa? Mereka meresmikan patung ini Sebagai sesembahan Oke Nah Akhirnya Bapak Ibu Ya Orang-orang Israel yang ditawan oleh Nebu Kandesar Mereka tidak mau Dibunuh Karena ada ancaman Bapak Ibu Ancamannya adalah ini Nih Ini ancamannya Siapa yang tidak sujud menyembah Akan dicampakan ke dalam perapian yang menyala-nyala Ya Oke Akan dicampakan ke perapian yang menyala-nyala Dan ternyata Ada tiga orang yang sama sekali tidak tunduk kepada Nebu Kandesar Tiga orang orang Yahudi Yang bernama Sadrach, Mesach, dan Abednego Ini Mereka tidak memuja Dewa Tuanku Jadi patung yang dibuat oleh Nebu Kandesar Itu bukan patung Yesus ya Daniel Mananta Bukan patung Bunda Maria Tapi patung Dewanya dia Ya Jadi kalau Anda berbicara kitab suci Anda lihat konteks Anda lihat sejarah Ini kan patungnya dibangun untuk disembah Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada patung Hari ini tadi saya ikut Misa Saya tidak disuruh sembah patung kok Saya ikut Misa hari ini Dan kalau Anda menyaksikan Di live streaming di Youtube Gak ada orang Katolik disuruh nyembah-nyembah patung kok Ya Gitu kan Nah ini patung Dewanya Nebu Kandesar Ya Dan Meskipun Sadrak Mesak dan Abednego Mereka berada di pembuangan Mereka tidak mau menyembah ini Tidak mau menyembah patungnya Nebu Kandesar ini Patung yang dibuat oleh Nebu Kandesar ini Dan disini Tidak ada ruang Maha Kudus Daniel Mananta Anda seolah-olah mewakili kami Tapi Anda Salah ngomong Nah coba kita lihat lagi omongannya apa Bapak Ibu Ya Kemarin kita sudah bahas ya Daniel 3 itu Bapak Ibu Ditonton ya Bapak Ibu yang video kemarin Ya saya tidak bahas secara utuh ya Kita lihat lagi apa kesalahan lagi yang dia buat disini Bapak Ibu Ya Jadi kita kritisi saja omongannya Coba Meskipun kita memang sudah bahas secara panjang lebar dua hari lalu dan juga kemarin Ya yang kadang-kadang Saya mau tanya kepada Nir ya Apa hubungannya Anda membandingkan dengan tabernakel yang mempunyai tutup buah gerubim dengan adanya roh jahat dipatung seperti pendapat Anda Tabernakel yang ada tutup gerubimnya itu bukan karena inisiatif manusia dibuat Tapi perlu dijelaskan bahwa sesuai dengan keluaran 25 Nah oke Bapak Ibu kita sudah lihat ya Ya Dia sudah Salah dalam menyampaikan argumentasinya Tapi dia merasa seolah-olah mewakili kita Ya Oke Saya berikan dulu kepada Paman Dirut ini Silahkan Paman Selamat malam Paman Namai Kristus Bung Gaya Selamat malam Silahkan Selamat malam juga Ya apa namanya Untuk sementara masih ini ya Belum habis pembahasan tentang Om Daniel Malanta ya Jadi Sampai dia menyatakan seperti itu di videonya itu Kalau secara Apa Pendengaran sebentar itu Itu sangat jelas Dia itu tidak memahami ya Bung Gaya ya Maaf tiktokan aja Bung Gaya ya Tidak memahami Tidak mengerti Ya Dia hanya tahu Mendengar Tetapi benar-benar tidak mengerti Tidak memahami Paman Dwi Halo ya Ya Lihat private chat dulu Paman Dwi Supaya ada yang mau saya sampaikan Oh iya 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 Sudah saya lihat Belum ada ini Bung Gaya Oke Sudah ada itu Paman Nanti Paman silahkan Diatur sama Paman Suto dulu ya Baik-baik Baik Mung Gaya Tidak terlalu lama ya Ya Jadi Berkah dalam Pak D Damai Kristus Jadi kalau sepintas Kita melihat videonya Om Daniel Malanta ini Benar-benar dia Tidak memahami Ya Sampai mengatakan seperti itu Unclean spirit dalam Tabernacle dan lain sebagainya Karena dia tidak Tidak tahu itu Tabernacle itu apa Terus Simbol-simbol Icon-icon yang ada di gereja itu apa Yang sudah diberkati maupun belum Itu dia tidak mengerti Gitu ya Mungkin kalau yang belum diberkati Iya ya Bisa Dia menyampaikan seperti itu Unclean spirit ya Tetapi kalau sudah diberkati Sudah diberkati Jangan Jangan pernah dilupakan Kristus itu memberikan kunci Kerajaan surga Kepada Para rasul Kepada Petrus ya Dan Otoritas mengajar Magisterium kepada Para rasul dan Bapak gereja Yang artinya Kunci kerajaan surga tersebut Sampai detik ini Masih di Masih berlaku Tidak pernah batal ya Dipegang oleh Bapak gereja Kami Ya Katolik ya Romo Pastur Romo Uskuk Romo Kardinal Romo Paus Itu Ya Apa namanya Infabilitas ya Tidak pernah bisa sesat Karena memang Ada perintah Ya Gembalakanlah Domba-dombaku Itu perintah Kristus Jadi Tidak ada kesesatan Disitu Benar-benar tidak ada Kesesatan Nah dalam konteks ini Om Daniel Tidak Tidak pernah Tidak pernah Mengerti Belum pernah Mengerti Belum sampai Dalam pengertian ini Ya Pendalaman dalam Kekayaan rohani Akan Katolik itu sendiri Ya Jadi Ini kan Sangat mengerikan ya Sangat mengerikan Perihal iman Karena Bentuk-bentuk Akan Penghujatan Kepada roh kudus itu Awam Katolik Banyak sekali Tidak mengerti Tidak paham Dan lambu-rambunya Dimana Itu Jadi Disini Ya Kalau saya Saya Apa Lihat itu Dan menyarankan ya Kalau Om Daniel Mendengar itu Segera Apa namanya Mengaku dosa ya Mengaku dosa Ke gereja Mengaku dosa Agar Apa yang telah Diikat Dalam berkat Oleh Bapak gereja Oleh Romo-Romo Romo-Romo kami Ya Tidak terlepas Kalau dia Melepaskan diri Dari berkat itu Terlepas juga Di surga Kalau Seperti kemarin Ya Akhirnya Bapak gereja Bapak gereja kami Merespon Merespon Kepada Om Daniel Mananta Nah Kalau sudah merespon Seperti Seperti itu Ya Itu kan Yang bahayanya itu Adalah Berkat itu Tercabut Sampai akar-akarnya Di bumi Tercabut Terlepas Otomatis Di surga itu Akan terlepas Ini yang sangat Membahayakan Bagi iman Seseorang Ya Mau percaya Mau tidak Itu harus percaya Kenapa Saya tekankan disini Harus percaya Kenapa Harus percaya Kita terdiri dari Dua Ya Ya Disebut manusia itu Karena terdiri dari Dua 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 alam nih Roh Dan Daging Disebut manusia Nah Kalau kita tidak percaya Akan Apa namanya Firman-firman tersebut Artinya Rohani kita Tidak percaya Artinya kita Tinggal seonggok Patung Mayat Manusia Kalau tidak ada rohnya Kan Mayat Patung Ya Karena terbuat dari Tanah liat Ya Dari debu tanah Ya Patung juga terbuat Dari tanah liat Sama-sama dari tanah Seperti itu Gitu Jadi Saya harap Sekali Dan Mendengar ini Dan juga Bagi Yang menonton Itu Tidak usah Tidak perlu emosi Karena apa Ya Hakim dari segala Hakim itu adalah Sang firman yang hidup itu Sendiri Jadi kita Hanya Hanya bisa Merespon Ya Bapak gereja Sudah Sudah menangani Ini dengan Dengan Kebijaksanaannya Beliau Dalam Memberikan Satu Wawasan Satu Pengertian Semoga saja Om Daniel Mau Dengan rendah hati Membuka hatinya Menerima Saran-saran Menerima Nasihat-nasihat Dari Bapak gereja Sampai jumpa